Selanjutnya ini jelang akhir pekan, saatnya kita mencari referensi apa? Liburan! Liburan! Nah, nggak usah jauh-jauh, kita ke Bandung aja. Ayo banget, Peter. Di sana sedang dikembangkan wisata yang unik, yaitu wisata pabrik pengolahan berlian. Bicara wisata, Bandung menjadi salah satu lokasi yang dijagokan para wisatawan. Mulai dari wisata kuliner, hingga wisata alam lengkap tersedia di sini. Namun, kota ini tak berhenti mengembangkan potensi wisatanya. Yang paling baru adalah ini. Wisata edukasi bagi pecinta batu permata. Terletak di kawasan Bandung Utara, di sini pengunjung diajak melihat dari dekat proses pengolahan batu berlian. Teknologi yang digunakan adalah teknologi laser. Berlian mentah pun berubah wujud menjadi batu cantik yang menawan. Biasanya kan kalau berlian lebih, tokonya lebih kecil, belum seluas ini, seperti itu. Terus, untuk prosesnya, saya belum pernah lihat. Jadi, melihat dari proses pembuatannya ya, dari murai awal sampai menjadi sebuah hasilnya, cincin yang bagus, itu seperti apa. Wisata edukasi ini dibuka untuk menambah wawasan masyarakat soal pengolahan batu permata menjadi perhiasan dengan kualitas baik. Bisa kita tunjukkan bahwa di Indonesia punya pengusahaan berlian yang juga setingkat dengan pengusahaan berlian di luar negeri. Menggunakan teknologi tinggi, high tech ya. Jadi kalau di luar negeri, itu pengusahaan berlian itu tidak bisa dilihat. Tidak boleh dilihat. Kalau kita, boleh dilihat. Tinggal untuk pendidikan. Masih di tempat yang sama, pengunjung bisa membeli berbagai jenis batu permata. Harganya berkisar 1,5 juta hingga ratusan juta rupiah. Namun, wisata edukasi unik ini baru dibuka untuk umum awal Februari 2016. Nantinya, para pengunjung di sini tak harus membeli produk permata. Mereka boleh sekedar datang untuk melihat proses pembuatan perhiasan permata. Anggi Putra melaporkan untuk NET.